Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Yunisara bongkar sifat Raffi Ahmad, tak disangka suami Nagita Slavina saat pacaran suka minta ini. Yunisara yang merupakan mantan dari Raffi Ahmad kini kembali menjadi sorotan publik. Sosok di Fatok Tanah Air, Yunisara pernah membuka sifat asli dari sosok mantan kekasihnya Raffi Ahmad yang kini telah memiliki istri Nagita Slavina. Jalinan asmara antara Yunisara dengan Raffi Ahmad kali itu menjadi banyak perhatian publik. Semua itu tidak terlepas dari usia antara Yunisara dengan Raffi Ahmad yang terpaut cukup jauh. Saat itu Sang Diva menginjak usia 40 tahun sedangkan suami Nagita Slavina 25 tahun, perbedaan usia tersebut memantik perhatian banyak kalangan. Meski telah lama kandas, sebuah video Yunisara yang membocorkan sifat Raffi Ahmad kala itu kembali menjadi perhatian. Di mana potongan video tersebut turut diunggah oleh akun Youtube Drama Pelik 99 pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 23. Pada video tersebut nampak Yunisara menjadi bintang tamu di hitam putih, acara yang dipandu oleh Deddy Cobuizer. Deddy Cobuizer mempertanyakan penyebab kandasnya hubungan Yunisara dengan Raffi Ahmad. Sorry berarti berhenti karena mama bilang tidak. Pertanyaan Deddy Corbuzier kepada Yunisara di Fatok Tanah Air dikutip dari akun Youtube Drama Pelik 99 pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Lantas perempuan yang kini menginjak usia 50 tahun ini menjawab pertanyaan tersebut tanpa ada yang ditutupi. Iya, pada akhirnya, jawab Yuni tegas. Lantas ia juga menuturkan jika dirinya tak mau menjadi batu ijekan orang untuk naik. Bukan, bukan, saya sebenarnya nggak mau jadi injekan orang untuk naik ya. Permasalahan saya sama Raffi mungkin terlalu banyak, karena perbedaan usia kami yang banyak, pola pemikiran yang berbeda, dan lain-lain, ungkapnya. Kemudian ia juga pernah membongkar sifat Raffi Ahmad, kala Yunisara saat membuat konten bareng dengan Ari Lasso TV pada Juli tahun 2020. Sang diva Top Tanah Air ini menceritakan permintaan suami Nagita Slavina saat masih menjadi pacarnya. Pas pacaran sama Raffi, aku itu yang diminta, harus suka ngabarin gitu, ucap Yunisara. Aku lebih aman nggak kontekan sama temen cowok, karena dia suka lihat isi handphone, ungkap Yunisara. Dikutip dari akun Youtube Ari Lasso TV pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023.